ya ini kita bikin api unggun ya dari jadi kita nginep di vila di vilanya di sebelah vila hijau ya itu kita buat api unggun enak banget nginep di vila ini juga bisa bersantai ini dia sambil menikmati alam sejuk mantep ini dia penampakan saya selfie dengan berlatakan danau nya ya mantep banget nah ini teras belakang dari vilanya mantep sport foto ini kawan-kawan grup gila yang bocor ya ini dia orang-orangnya dan yang foto terakhir ada Tom and Jerry lagi berantem tuh dia deh Hai ya kocak banget ya Oke ya kegiatan pagi ini kita akan akan mengelilingi danau objek wisata danau emas yang ada di Curug ya Nah itu sangat mengasihkan pemandangan sangat bagus ini kita setitik startnya dari vila hijau ya siapa sih yang enggak kenal vila hijau kalau orang Lubulingga atau Curug dan sekitarnya gitu ya Nah kita akan mengelilingi danau-danau yang ada di sekitar vila ini ya ini jarak tempunya 3,4 kilo ya karena sebelumnya saya udah pernah juga untuk mengelilingi danau ini ya ini kami kami rame-rame dan bersama beberapa anak-anak juga enjoy this video check it out ya kita lihat ya viewnya aja Wah mantep banget nih danau ya ditambah lagi dengan pemandangan suhu ya suhu di sini daerah pegunungan ya sangat dingin sejuk-sejuk gimana gitu ya jadi kita mengelilingi 3,4 kilo itu juga tidak terlalu berkeringat banget gitu ya karena suasananya udaranya yang sangat enak banget ya jadi recommended banget untuk yang uh mencari udara sejuk ya mantep banget disini Halo Halo Ayo sambil jalan Iya Bukan hiking lah ini test kalau naik ke abadah baru seru lagi Wah ini peneman hongkong nih kacamato hitam mafia Tuh kita baru turun beberapa langkah aja udah dikasih pemandangan yang dengan pertanian yang tersusun rapi view danau dan pemandangan sekitar yang masih sangat hijau ya jalannya juga enak banget ini sudah dicor beton gini ya ini perjalanan ke Bukit Kaba nih bukti koahan nah cek santai lagi perjalan ke Kaba nih sampai puncak kami foto lagi Bukit Kaba nih 까� gini ya bau like ok tapi bagus ya nah tarik di kuping kayak orang Bali suruh papa pasang tarik di kuping di kuping sini nah kayak orang Bali tapi setan Oh set tak saya tentu inggemu ya di video ya jadi juga sempat bersengkrama dengan petani di lokal setempat ya Nah jadi tadi sudah ingin membeli ya jadi karena malas bawahnya jadi jadi akhirnya diulang lagi menggunakan kendaraan setelah yang beli selesai boleh cicip ya nah diikuti ya jatuh baru melahir ke tinggalkan itu nengennya tenang Hai masih hidup ya di lobang selesai itu ya Pemandangan tuh, pemandangan beberapa hutan, perkepunan, pertanian ya, menuju ke arah danau ya. Ini sudah pinggiran danau ini, ya. Hampir. Pemandangan tuh. Lacek. 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 ya, oke Nah ini dia ya tempat kita muter lagi ya jalan ke coran semen ini ya kita ikuti nanti bakal balik lagi ya ini terlihat ada beberapa banyak kantong sampah ini enggak tahu ya memang semalam sih hujan ras ya hujan ras semalaman apa ini terbawa dari hujan atau yah gimana ya kalau sayang banget nih tempat yang indah dikotorin dengan sampah sedikit sampah seperti itu ya jadi siapa yang ajak jalan sini ya 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 yang penting ada sennya cewek itu ya 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 Eksaltis ya Selamat menikmati Ya kita udah sampai di akses kita naik turun ke villa yang tempat kita menginap ya Jadi kita menginap di persis di sebelah villa hijau ya tempatnya mantep bersih Ya sekian dulu video kita kali ini ya kita udah has ya atau jalan santai mengitari Danau Mars Curup ya Semoga teman-teman terhibur sampai jumpa di video selanjutnya thank you bye bye Oh iya di villa ini juga banyak juga sih spot spot foto ya Spot spot foto belakang kita danau ya Ada juga pemandangan-pemandangan hijau disana ada teras sempat nyantai Banyak mantep banget lah thank you sampai jumpa thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax